Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terutama di jajaran menterinya Karena kalau kita lihat kemarin Pernah disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan Terkait wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden Bahkan Luhut itu punya big data Perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu Itu kemarin disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan Jadi menterinya sendiri Menterinya Pak Jokowi sendiri yang mengutarakan masalah itu Termasuk juga menteri Erlang Hartarto Ketamu Mugulkar Juga mewacanakan terkait penundaan pemilu Maupun perpanjangan masa jabatan presiden Ini teman-teman yang disorot publik Apa yang disampaikan oleh menterinya Pak Jokowi Mengenai perpanjangan masa jabatan presiden Kali ini Jokowi minta untuk stop berbicara mengenai penundaan pemilu Maupun perpanjangan masa jabatan presiden Nah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu Apakah membuat sudah puas dari mahasiswa kemarin yang melakukan aksi demo Kenapa begitu teman-teman Karena mahasiswa menginginkan Pak Jokowi menjawab semua masalah Terkait penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden Karena mahasiswa menolak Jokowi 3 periode Dan mahasiswa ingin jawaban Pak Jokowi Kalau tidak dijawab teman-teman Akan menggelar aksi demo pada tanggal 11 April 2022 Nah sekarang Pak Jokowi menjawab Stop terkait wacana penundaan pemilu Apakah ini sudah membuat puas dari mahasiswa Kalau sudah puas berarti kan tidak baru ada demo tanggal 11 Tetapi kalau mahasiswa belum puas Ini mungkin juga akan melakukan aksi demo Karena yang disampaikan Pak Jokowi teman-teman Ini banyak hal Di antaranya adalah terkait perpanjangan masa jabatan presiden Kemudian minyak goreng Kemudian kenaikan pertama Paling tidak ada tiga yang disampaikan Pak Jokowi Jadi tidak spesifik membahas perpanjangan masa jabatan presiden Karena yang didemo oleh mahasiswa ini teman-teman Masa perpanjangan masa jabatan presiden Tetapi Pak Jokowi mengulas banyak hal Rapat dengan para menterinya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional Jokowi perintahkan stop wacana perpanjangan jabatan presiden Presiden Jokowi melarang semua pihak Di jajaran pemerintah Membunyikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden Negara sedang menghadapi banyak persoalan Akibat pengaruh global Yang harus menjadi prioritas untuk diperhatikan Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan Tidak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan Terima kasih Kata Jokowi dalam keterangannya Rabu 6 April 2022 Jokowi menyebut situasi saat ini sedang tidak mudah Terutama secara fiskal yang memicu kenaikan barang kebutuhan pokok Situasi fiskal Indonesia dipengaruhi oleh ekonomi global Kesadaran ini harus kita miliki Dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat Saat kita turun ke bawah bujarnya Dia pun meminta jajarannya untuk memperhatikan Saksama hal terkait kebutuhan pokok Mulai dari minyak goreng, beras, kedelai, hingga gandum Jajaran pemerintah diminta merumuskan kebijakan yang tepat Dengan memperhatikan hal detail Menurut dia, rakyat terus mengawasi kerja pemerintah Kalau kerja tidak detail dan kerja tidak betul-betul dilihat Dan kita ini diam semuanya Eh, tidak ada statement hati-hati Dianggap kita ini tidak kerja Atau mungkin juga enggak ngapa-ngapain Mungkin enggak kerja Ujar Jokowi Selain kebutuhan pokok Jokowi juga meminta para pembantunya Mengantisipasi arus mudik lebaran tahun ini Harus mulai ditong betul Ini kalau saya tangkap di bawah Ini semuanya mau mudik semua Jadi persiapannya harus ekstra Ujar Jokowi Itu teman-teman yang disampaikan Pak Jokowi rapat dengan para menterinya Dan menteri-menteri ketika Pak Jokowi menyampaikan Pernyataan tersebut Ini banyak menteri yang menulis teman-teman Apa yang ditulis kita juga enggak tahu Luhut Bin Serpanjitan juga menulis Ketika Pak Jokowi membicarakan masalah-masalah Seperti penundaan pemilu Perpanjangan masa jabatan presiden Kemudian kelangkaan minyak goreng Kenaikan pertamak Mudik lebaran Ini menterinya kok banyak menulis ini ya Ini sesuatu yang aneh menurut saya Harusnya ketika Pak Jokowi ini berbicara Diperhatikan dong Dilihat Pak Jokowi apa yang disampaikan Tetapi ini sibuk menulis Jadi kita juga bertanya-tanya teman-teman Apa yang ditulis oleh para menterinya tersebut Nah teman-teman Terkait apa yang disampaikan Pak Jokowi Sekali lagi apakah mahasiswa sudah puas Dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi hari ini Bahwa stop wacana Terkait perpanjangan masa jabatan presiden Karena Pak Jokowi itu taat konstitusi Apakah itu sudah jelas Untuk mahasiswa Karena mahasiswa ini akan Melakukan unjuk rasa lagi teman-teman Tanggal 11 11 April 2022 Jika Pak Jokowi tidak menjawab Terkait perpanjangan Masa jabatan presiden Apakah ini sudah mewakili Jawaban dari permintaan mahasiswa atau belum Nah kalau mahasiswa belum puas Nanti bisa jadi Aksi unjuk rasa terjadi lagi pada tanggal 11 Itu teman-teman yang kita bahas hari ini Mengenai Pak Jokowi yang sudah mengeluarkan statementnya Terkait perpanjangan masa jabatan presiden Sebenarnya kalau kita melihat teman-teman Apa yang disampaikan Pak Jokowi Sebenarnya itu mengkritik anak buahnya Terutama anak buahnya Atau menterinya itu yang menyuarakan wacana-wacana seperti itu Terutama Luhut Binser Panjaitan maupun Air Langgar Tarto Masalahnya sekarang adalah ICW kemarin mendatangi kantornya Luhut Binser Panjaitan Meminta penjelasan terkait big data itu Nah big data itu diminta untuk Dijelaskan oleh Luhut Ada tidak Bagaimana cara mendapatkan data itu Sumbernya dari mana Metodenya bagaimana Kapan melakukan penelitian Mengenai big data yang dimaksud oleh Luhut Bahwa ada 110 juta Warganet ini yang Menginginkan perundahan pemilu dan Perpanjangan masa jabatan presiden Ini ditageh Oleh ICW teman-teman Bisa tidak Pak Luhut menjelaskan secara detail Karena apa Apa yang disampaikan oleh Pejabat publik Ini harus bisa dijelaskan Terkait informasi yang dia dapat Apalagi ini menyangkut Terkait big data Data teman-teman Nah namanya data tentu Ada file-file yang dia punya Nah ini yang ditageh oleh ICW Tetapi sampai hari ini Pihak Luhut ini belum Memberikan data tersebut Nah sekarang perkembangannya Menjadi Lebih sempit teman-teman Terkait Wacana Perundaan pemilu Maupun perpanjangan masa jabatan presiden Karena Jokowi meminta Kepada menterinya Untuk stop Berbicara Wacana terkait Perpanjangan masa jabatan presiden Nah kalau ini Disetop oleh presiden Agar menterinya Tidak berbicara Mengenai Perpanjangan masa jabatan presiden Berarti ini Dapat dijadikan alasan Luhut Untuk tidak menjawab Terkait Permintaan dari ICW Untuk menjelaskan Terkait big data Yang dipunyai Luhut Jadi itu teman-teman Perkembangan yang Sekarang terjadi Nah itu yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih teman-teman Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih